Hai cerita dimulai dengan seorang wanita muda yang terlihat sedang mengendong bajinya dia adalah Linet wanita yang telah lama ditinggal oleh suaminya dan sekarang dia berusaha akan mendatangi suaminya ke sebuah daerah karena tempat tinggalnya yang sekarang telah hancur oleh badai Linet sudah tidak mempunyai apa-apa lagi bersama bayunya dia pun melakukan perjalanan namun sayangnya dia tidak memiliki uang sama sekali dia harus berjalan dan meminta bantuan orang-orang namun tidak semua bisa dimintai bantuan saat itu Linet melihat dompet seorang wanita yang terjatuh karena kejujurannya Linet kemudian mengambil dompet tersebut lantas mengembalikannya karena hal tersebut Linet mendapatkan bantuan oleh wanita itu dia diajak ke sebuah terminal dan diberikan beberapa uang untuk ongkos naik bus namun hal itu lantas tidak membuat perjalanan Linet mulus begitu saja hal yang tidak mengenakan pun akan segera dimulai ketika Linet menaiki sebuah bus karena masih muda dan cantik tidak sedikit dari para pria yang terus memandanginya apalagi di saat dia sedang memberikan asi kepada bayinya seorang pria disampingnya melihat salah satu gunung kembar miliknya beruntungnya masih ada seorang pria yang menolongnya pria yang melihat hal tersebut kemudian segera mengusir dari tempat duduknya satu masalah selesai namun masalah lain datang ternyata uang Linet tidak cukup untuk membayar tiket bus dengan terpaksa dia kemudian meminta pria yang ada di sebelahnya itu untuk membayarkannya terlebih dahulu dengan baik hati pria itu pun membayarkannya dari situlah Linet berpikir jika pria itu adalah orang baik mereka pun kemudian saling berkenalan dan diketahui jika pria itu bernama Rod dan disana Linet bercerita kalau rumahnya telah hancur akibat diterpabadai dan kini dia berencana menyusul suaminya ke wilayah Segovia dalam perjalanan bus tersebut Rod yang makin penasaran dengan Linet kemudian memintanya untuk bercerita tentang hidupnya Linet yang selama ini tidak pernah menceritakan kelukesahnya kepada orang lain dia lantas menceritakan masa hidupnya kepada Rod dulunya saat usia lima tahun Linet sudah menjadi anak yatim setelah sang ayah meninggal karena insiden kecelakaan setelah kejadian itu sang ibu pun mengalami tekanan batin hingga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya akhirnya Linet dan saudara laki-lakinya yang bernama Toto harus tinggal bersama bibi mereka namun karena keterbatasan ekonomi Toto pun dijual bibinya secara diam-diam dan berbohong kepada Linet jika kakaknya telah hilang sementara Linet sendiri akan dijadikan membantu di rumahnya sendiri sejak saat itulah Linet dan Toto tidak pernah bertemu lagi setelah kehilangan kedua orang tua serta kakaknya penderitaan Linet bertambah di saat dirinya mulai tumbuh beranjak dewasa dia mendapatkan perlakuan buruk dari pamannya sendiri karena sang paman yang selalu meminta jatah serabi kepadanya Linet yang melaporkan kejadian tersebut kepada bibinya justru dimarahi karena dianggap telah berbohong merasa kalau Linet sudah cukup umur sang bibi pun menyuruh Linet untuk bekerja di luar kota agar bisa membantu perekonomian mereka lalu pada suatu hari bibinya menelpon Linet dia mengatakan kepada Linet jika Toto telah kembali dan akan menemuinya sang bibi juga telah memberikan alamat Linet kepada Toto dan beberapa hari kemudian Toto datang menemui Linet akhirnya mereka berdua dapat bertemu setelah sekian lama berpisah karena kerinduannya kepada Linet Toto kemudian mengajak adiknya itu untuk tinggal bersamanya rupanya Toto telah memiliki seorang istri yang bekerja menjadi TKW di Jepang Toto dan istrinya yang jarang bertemu saat itu mereka sering memanfaatkan kebersamaan mereka ketika istrinya sedang cuti kerja kebersamaan mereka pun terdengar oleh Linet yang berada tepat di sebelah kamarnya Linet pun menyadari apa yang sedang kakaknya lakukan bersama dengan istrinya dan hal itu ternyata membuat Linet merasa iri akan hal itu ketika istri Toto kembali bekerja di Jepang saat itulah kesempatan datang bagi Linet Linet meminta kakaknya untuk menanam singkong di lahan basah miliknya kakak ipar tidak di rumah Linet seakan menjadi pengganti istri Toto dan kegiatan itu pun sering mereka lakukan meski sebenarnya mereka menyadari jika yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan sampai akhirnya benih yang Toto tanam selama ini membuahkan hasil dan Toto lah ayah dari anak yang Linet kandung saat ini takut hal itu akan diketahui oleh orang-orang Toto terpaksa harus mengasingkan Linet untuk tinggal di sebuah tempat terpencil dan melahirkan di sana disinilah kehidupan Linet begitu menyedihkan dia harus menjalani kehidupan sendiri bahkan disaat dia melahirkan pun tidak ada orang yang mendampinginya tidak hanya itu rumah yang dia tempati saat ini pun hancur akibat terpahan badai musibah itu membuat Linet tidak mempunyai tempat tinggal dan satu-satunya tempat yang bisa dia tuju adalah rumah Toto yang berada di Zagovia untuk sampai di sana Linet pun harus menyeberangi laut dan menaiki kapal karena dia yang tidak mempunyai uang untuk membeli tiket secara diam-diam Linet menyelinap masuk demi bisa menaiki kapal Sayangnya hal itu diketahui oleh petugas keamanan kapal dia pun dibawa dan diserahkan kepada kepala keamanan karena tidak ada yang gratis mereka mencoba untuk mengeledah Linet tetapi mereka tidak menemukan barang berharga yang dibawa olehnya namun mereka melihat sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh Linet yaitu serabi milik Linet para petugas keamanan pun lantas bergantian mencetipi serabi Linet setelah itu untuk beristirahat Linet meminta isin kepada seorang ibu-ibu penumpang di sana agar diberinya tempat beristirahat untuk Linet serta bayinya sebagai ucapan terima kasih Linet memberikan pijatan kepada ibu itu yang mengeluh karena punggungnya sakit sang ibu kemudian menunjukkan beberapa botol yang isinya adalah ramuan dari tanaman beracun karena karena berbahayanya ramuan itu manusia bisa meninggal sesaat setelah meminumnya setelah itu Linet pun meminta isin untuk beristirahat namun baru saja dia tertidur tiba-tiba seorang petugas keamanan datang dan berkata jika kapten kapal ingin bertemu dengannya Linet kemudian menitipkan bayinya kepada ibu itu dan menemui kapten kapal sang kapten pun telah menunggu Linet di dalam sebuah ruangan rupanya sang kapten juga ingin mendapatkan serabi milik Linet seperti yang telah Linet berikan kepada para petugas keamanan Linet kemudian memohon kepada ibu itu untuk memberikan ramuan yang dimilikinya lalu secara diam-diam Linet menaruh ramuan yang telah didapatnya ke dalam minuman awak kapal termasuk sang kapten hanya butuh beberapa saat saja sang kapten mulai merasa pusing dan kesulitan dan bernapas hingga akhirnya beberapa awak kapal dan sang kapten pun seketika tergeletak dan tak bernyawa kapal yang ditumpangi Linet itu akhirnya sampai di dermaga terlihat beberapa petugas medis dan polisi datang untuk mengurus jenazah para awak kapal Linet kembali melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya sekarang dia bertemu dengan Rod di dalam bis namun sepertinya perjalanan mereka harus terhambat ketika kondektor bus mengumumkan kalau sedang terjadi cuaca buruk karena hal tersebut perusahaan bus bersedia menanggung semua penginapan untuk penumpang sampai besok pagi Rod kemudian mengajak Linet untuk makan terlebih dahulu sebelum mereka beristirahat Rod juga tak segan untuk membelikan Linet handphone untuk mempermudah Linet menghubungi suaminya Linet pun tidak enak untuk menerimanya dia bingung harus bagaimana dia berterima kasih kepada Rod sama halnya dengan para awak kapal Rod berkata jika Linet ingin berterima kasih maka dia harus menemani nya malam ini ternyata Rod mempunyai niatan buruk dibalik sikap baiknya dengan sangat terpaksa Linet pun harus menemani Rod malam itu di pagi harinya ketika Linet terbangun ternyata Rod sudah tidak ada di sampingnya dengan menaiki bus yang kemarin Linet kembali melanjutkan sisa perjalanan bersama penumpang yang lain dengan menaiki kendaraan lain rupanya Rod sudah terlebih dahulu pulang ke rumahnya terlihat dia sedang makan bersama ikhteri dan juga kedua anaknya kemudian sebuah berita muncul di TV yang mengungkapkan sebuah kejahatan pelakunya adalah wanita muda yang mana itu adalah Linet rupanya bayi yang dia bawa itu bukanlah miliknya ia mengambil bayi milik orang lain karena bayinya sendiri telah meninggal saat dia melahirkan rupanya Linet telah mengalami gangguan jiwa kematian awak kapal juga telah diungkap dan Linet menjadi pelakunya tanpa diduga dia justru membawa nama Rod dan mengakui kalau mereka merupakan satu kelompok kejahatan dia juga menuduh kalau Rod adalah dalang dibalik kejahatan yang dia lakukan polisi kemudian mendatangi rumah Rod untuk menangkapnya Rod yang mencoba untuk kabur saat itu langsung dieksekusi oleh polisi dan film pun selesai selesai 3 Terima kasih.